Intro Sempat melandai beberapa bulan penyebaran kasus COVID-19 di kota Bandung kembali mengalami peningkatan. Tercatat ada 380 warga Bandung yang terkonfirmasi positif aktif COVID-19. Rata-rata 30 penambahan kasus per hari warga diimbau agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan segera menjalani vaksinasi busa. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Bandung mengalami peningkatan. Hal ini terlepas dari kemobilitas warga yang tinggi setelah menerapkan PPKM level 1. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bandung, saat ini ada 380 warga yang terkonfirmasi positif aktif virus COVID-19. Saat ini rata-rata penyebaran harian mencapai 30 hingga 50 warga yang positif dengan mayoritas gejala ringan. Meski ada peningkatan kasus, namun hal ini masih terkendali. Kadinkas Kota Bandung, Ayani Raksanagara mengatakan, terkendalinya ini terlihat dari positivity rate yang berada di angka 3% dan bad occupancy rate atau BOR berada di angka 7 hingga 10%, jauh di bawah standar WHO 60%. Intinya sebetulnya kita sekarang sudah PPKM level 1, artinya aktivitas semakin banyak. Silahkan beraktivitas, hanya satu protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Saya terima kasih semua yang di sini progresinya baik. Yang kedua, lindungi kita dan keluarga kita dengan vaksinasi sampai ke booster. Warga pun dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat berada di ruang publik dengan memakai masker. Selain itu juga, warga dihimbau untuk segera menjalani vaksinasi booster guna mencegah penyebaran COVID-19 varian baru. Arief Budi, TV Rijawa Barat, melaporkan.